Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sumber ternak tani semuanya Alhamdulillah sahabat kali ini kami ada di Desa Kembang Kejamatan Telago Sari Kabupaten Bundoso Jawa Timur waduh kita disini burung-burung darah seperti ini diumbar jadi mereka dibiarkan untuk mencari makan sendiri setelah itu mereka kembali lagi ke kendang mereka biasanya pagi-pagi dia sudah mulai keluar sudah keliling sendiri cari makanan habis itu suri-suri dia kembali pulang ini enak sekali melihara burung darah ini jadi pakannya tidak begitu ruwet sederhana tapi harganya lumayan tinggi tapi perlu diingat untuk melihara burung darah seperti ini atau burung merpati seperti ini tidak sembarangan diumbar seperti ini jadi mereka biasanya dibiasakan dulu dibetahkan dulu di rumahnya itu kurang lebih sampai 6 bulan setelah itu mereka diajari untuk keluar kandang ya biasanya dilepas di sekitar saja sih terus tambah lama tambah lama diajari diajari sehingga mereka kenal sama daerah kandangnya dimana rumahnya sampai pada akhirnya kurang lebih 6 bulanan itu mereka bisa dilepas diumbar sahabat ini harga jualnya lumayan tinggi disini jadi keren sahabat lagi bareng-bareng ngumpul sama ayam lagi makan mantap ini untuk keamanan untuk keamanan sendiri biasanya karena disini di daerah kami banyak yang ternak yang ternak burung darah atau burung merpati jadi mereka sudah hafal sama burung mereka masing-masing begitu jadi dalam tingkat kerawanannya terkait keamanan itu cukup aman lah disini tidak perlu khawatir kalau di daerah kami tapi kurang tahu juga sahabat kalau di daerah lain kira-kira kalau diumbar seperti ini aman apa tidak tapi kalau untuk di daerah kami sendiri di desa kembang di Bondowoso cukup aman sahabat mantap ini oke sahabat sekian dulu dan terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.